Sama-sama pujian pandana masing-masing tiga kali Arahato Sama Sambudasa Namo Tasa Bagawato Arahato Sama Sambudasa Namo Sabe Bodhisattaya Maha Sataya Namo Sabe Bodhisattaya Maha Sataya Namo Sabe Bodhisattaya Maha Sataya Agar Arwah Beli Islam mendapatkan ketenangan, kedamaian Marilah kita tuntun menyatakan pelindungan kepada Buddha Dharma dan Sangga Dengan penyataan tisarana Budang Sarenang Gajami Damang Sarenang Gajami Sanggang Sarenang Gajami Duti Ampe Budang Sarenang Gajami Duti Ampe Damang Sarenang Gajami Duti Ampe Sanggang Sarenang Gajami Duti Ampe Budang Sarenang Gajami Duti Ampe Damang Sarenang Gajami Duti Ampe Sanggang Sarenang Gajami Halaman 28, 30, dan 32 Marilah kita mengulang Pesan moral Sang Buddha yang terkait dengan kematian Yang akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar kepada keluarga yang ditinggalkan Untuk menerima kematian dari salah satu anggota keluarga Suta atau khutbah tentang luka penderitaan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai Kita baca bersama-sama Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini Adalah singkat dan penuh dengan penderitaan Yang tidak dapat dihitung maupun diukur Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian Setelah mencapai usia tua Maka kematian tak terewakan Bagikan buah setelah masa akan kukur Demikian pula makhluk yang bisa mati Setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian Seperti halnya dengan periuk keramik Haruslah pecah pada satu waktu Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati Telah ditentukan untuk berpisah Para remaja dan pemuda Yang bijaksana dan yang bodoh Semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian Tidak ada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya Tidak ada sana saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya Ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini Ketika sana saudara berdiri memperhatikan dan meratap Menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian Seperti sapi yang dikirim ke rumah jagal Demikianlah semua makhluk akan disegap oleh kematian dan usia tua Para bijaksana selama mengetahui sifat alami dunia ini Tidak akan mengalami penderitaan Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati Karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap Maka biarkanlah para bijaksana meratap Kedamian pikiran tidak lagi peroleh melalui ratapan Semata dan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh Meratapannya akan membuat si peratap lemah dan bucat Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia Dengan tidak melepaskan kesedihan Maka ia justru semakin menderita Ianya akan semakin terbilang dalam alam kesedihan Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini Sesuai dengan karmanya harus kemetar di bawah bayang-bayang kematian Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya Semua itu terjadi kebalikannya Itulah sifat alam yang berlawanan dari segala sesuatu Dengan demikian telitilah sifat dunia ini Walaupun misalkan seseorang dapat hidup seratus tahun atau lebih Ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini Dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara Oleh sebab itu dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci Dan memandang orang yang meninggal Kendalikalah kesedihanmu Berenungkalah keberangkatan dari orang yang kau cintai Dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar Belaksana seseorang berusaha madapkan rumah yang terbakar dengan air Demikian kulap yang kalah orang yang keteguh dan tidak sana Menyingkirkan pengeritaan secepat angin menium sepenggam kapas Biakalah seseorang yang mingkang kebahagiaan dirinya Membuang luka dari ratapan dan pengeritaan yang ditanamnya sendiri Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan beratin Ia akan terberkahi dan terbebas dari pengeritaan Mengatasi semua kesedihan Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan Semoga bebas dari halangan rintangan Dan bebas dari segala mimpi-mimpi yang buruk 32 sahir kebahagiaan untuk sanak keluarga Kita baca bersama Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek Berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat Kegagalan, semua ancaman bahaya Ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan Semoga semuanya berkat kekuatan buddha Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek Berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat Kegagalan, semua ancaman bahaya Ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan Semoga semuanya berkat kekuatan jama Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek Berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat Kegagalan, semua ancaman bahaya Ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan Semuanya berkat kekuatan sangga 34 pansuhulagata Sang Buddha mengatakan Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya Demikian pula al-mahkum pernah kelahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian Semoga al-mahkum segera menyadari Dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan-kemelekatan Sehingga akan mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran berikutnya Sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa kehidupannya Kita renungkan Anicawata Sangkara Mohon para Roma untuk memadikan air di atas peti Anicawata Sangkara Sampai jumpa 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 di atas peti Tatewa maritami Nate me'e taksam sayo Amin Tawah sasang karam O Padawa yada amin Tawah O Padawa yada amin Tawah Amin Tawah sasang karam Bukunya ditutup, masih dibawah Marilah kita senak dalam sikap ning, sikap merenung Kembali kita akan menerima pesan moral Sang Buddha Tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal Dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi dimulai Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha Harta dan kekayaan apapun yang ada Pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung Semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh Ucapan atau pikiran Itu semua adalah miliknya Itu semua yang dibawanya Dan itu semua yang mengikutinya Laksana bayang-bayang Semayang hidup pasti mati Hidupan berakhir dengan kematian Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya Memanen hasil dari perbuatannya sendiri Baik perbuatan yang baik maupun yang buruk Mereka yang melakukan perbuatan buruk Akan pergi keadaan alam sengsara Dan mereka yang melakukan perbuatan baik Akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan Oleh sebab itu Biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik Untuk tabungan kehidupan yang mendatang Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan Sang yang adikuda Tuhan yang ma'asa Dengan perasaan sedih kami ngantar Almahum Bapak Winata di tempat kremasi ini Akan selalu kami iringi doa Dengan doa-doa yang telah kami panjatkan dalam beberapa hari ini Dengan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidup beliau Dan dukungan dari handi tolan sanak saudara dan famili semua Yang hadir maupun yang tidak hadir para kesempatan ini Apabila saat ini arwah beliau belum mempati alam surga bahagia Beliau tenang, damai, dan bahagia Semoga akan segera mengantarkan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia Dan keluarga yang ditinggalkan segera merelakan keberkian beliau Sabe satabawantusukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sikap ning, sikap merenung, sikap meditasi selesai Saju, saju, saju Marilah kita bersama-sama memberikan penghormatan Dengan menaburkan bunga di atas peti jenasa Mohon bubunya dikumpulkan Silahkan Bapak Ibu setelah keluarga Nanti semua yang hadir Yang berkenan untuk menaburkan bunga di atas peti jenasa Namo Amin Tawqa Namo Amin Tawqa